Intro Sebagai seorang istri, Donita tentu harus paham apa tugas dan tanggung jawabnya Terlebih di bulan Ramadan ini, di mana ia harus turun tangan sendiri dalam menyiapkan santap sahur untuk suami tercintanya, Adi Nugroho Namun, dalam hal menyiapkan makanan sahur, Donita rupanya sering mendapat kendala, yakni saat anaknya Svarga terbangun dari tidur Di usianya saat ini, Svarga tumbuh menjadi anak yang super aktif, sehingga membuat Donita sering kewalahan Alhasil, setiap kali menjelang sahur, Donita dan Adi selalu berbagi tugas Donita memasak di dapur, sementara Adi yang menjaga sang anak tercinta atau menemannya bermain Udah aktif banget, kalau tahun lalu masih bisa ditinggal, kalaupun dia bangun paling cuma kayak guling-guling gitu kan Kalau tahun ini dia udah bisa jalan, udah bisa buka pintu sendiri, jadi kalau mau masak sahur atau siapin makanan itu mesti gantian Jadi entah itu aku sama Adi yang gantian, jadi dia jagain Svarga, aku masak, nanti makan di gantian Atau milih makan di kamar, atau kalau enggak kita titip sama orang rumah supaya bisa sahur bareng gitu Karena kalau buka puasa kan kayaknya agak sedikit susah ya, Adi beraktifitas, aku juga beraktifitas kalau buat bareng agak sedikit susah Jadi biasanya pas sahur itu, momen sahur itu yang kita barengan Bicara soal menyiapkan sahur, pasangan Adi Nugroho dan Donita rupanya punya menu wajib yang harus selalu tersaji di meja makan saat bersantap sahur Jika Adi masih dalam batasan wajar, Donita justru punya menu wajib yang membuat suami merasa bosan Kira-kira apa ya menu wajibnya? Menu favorit, kalau Adi itu yang penting ada sayur, karena dia pemakan sayur Kalau aku sih buat buka puasa bebas, cuman kalau buat sahur wajib itu harus ada buah sama harus makanan yang berkuah Yang unik justru aku, jadi aku tuh punya satu menu, menu sahur itu satu sup yang emang tiap hari itu aja Dari mulai Adi semangat sampai, ha? Sup ini lagi gitu Jadi tiap hari itu pasti ada, supnya tuh isinya daging, bisa daging, bisa ayam, terus udah gitu ada sayurnya, ada kentangnya, ada kembang tahunya Itu tuh, itu yang selalu ada, dari mulai dia semangat, enak sampai yang kayak, ada yang lain gak sayang? Sampai kayak gitu, jadi aku tetap masak yang lain, maksudnya di rumah ada makanan lain selain itu gitu Sub indo by broth3rmax